Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya resmi ganti nama menjadi ke Rans Nusantara FC Perubahan nama tersebut disahkan dalam Kongres Biasa PSSI 2022 di Bandung Direktur Operasional Rans Nusantara FC Darius Syantria mengatakan Perubahan nama itu dilakukan demi memperluas basis supporter Namanya Rans Nusantara, artinya kami ingin menggaet para supporter dari Indonesia Baik itu fans Raffi Ahmad Pesohor yang juga salah satu pemilik klub pencinta sepak bola Cilegon dan Indonesia Jadi visinya kesana, kata Darius Usai Kongres Biasa PSSI di Bandung, Senin, tanggal 30 Januari 2022 Menurut pria berusia 37 tahun itu, perubahan nama klub Rans tidak serta-merta menghilangkan jejak Cilegon dan Provinsi Banten di dalam tim Rans, disebut Darius, tetap tidak bisa dilepaskan dari Cilegon yang merupakan akar klub Rans Nusantara FC akan terus menjadi perwakilan Banten di persepak bolaan nasional Kami dari awal selalu mengatakan bahwa akarnya Rans Cilegon yang kini berubah menjadi Rans Nusantara itu tetap dari Banten Klub akan menjadi representasi Provinsi Banten dalam jangka panjang Tutur Darius Hal yang tampak jelas akan berbeda akibat pergantian nama klub tersebut Dia melanjutkan, adalah logo klub Logo masih akan berwarna ungu tetapi akan berganti meski perubahannya cuma sedikit Peluncurannya nanti menunggu pramusim selesai, kata dia Kongres biasa PSSI 2022 di Bandung mengesahkan perubahan beberapa klub termasuk tim-tim Liga 1 seperti Rans Cilegon FC Terima kasih telah menonton!